Nasi goreng merah seperti ini udah pasti pada saat makan tuh kita ekspektasinya dia harus gurih, berasa bold gitu rasanya. Hai semua, buku kedua aku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel. Di Pina Hermawan, hari ini aku akan masak nasi goreng merah. Ini tuh salah satu nasi goreng yang menurutku spesial ya. Dari warnanya terus rasanya juga pasti nggak kalah spesial. Untuk membuatnya juga sama seperti nasi goreng pada umumnya. Ya cukup praktis, cukup mudah untuk dibuat di rumah. Dan masak hari ini makin mudah dan aman karena aku pakai kompor W888 dan regulator W118 dari Wingas. Oke langsung aja untuk bahan-bahannya. Ya untuk nasi putih, nah ini tuh kurang lebih aku hari ini bikin untuk sekitar 3-4 porsi. Lalu untuk bahan lainnya ada bawang putih, bawang merah, daun bawang, margarin. Untuk bahan saus-sausan ya disini aku pakai saus tomatnya ini yang biasa digunakan di Chinese food ya. Dia warnanya lebih merah. Tapi kalau kalian mau pakai saus tomat biasa, nanti takarannya boleh dikurangi saja. Kecap ikan untuk aroma, saus tiram, dan juga ini kecap magi atau saus raja rasa itu opsional ya. Kalau ada dipakai, kalau nggak ada juga di-skip nggak masalah. Dan yang akan bikin warna merah ini lebih nyala, ya lebih menarik kayak di restoran. Ini aku tambahin juga kecap manis dan juga pewarna merah ya. Karena kalau misalnya kalian paksakan saus tomatnya dibanyakin banget, nanti rasa tomatnya jadi overpower dan juga teksturnya jadi benyek ya lengket gitu. Untuk pelengkap yang suka pedas ini bisa pakai cabai rawit iris ya atau bisa juga pakai sambal rawit seperti ini. Yang mau resepnya nanti aku tulis di description box ya. Lalu ini jeruk nipis, opsional, dan juga timun. Oke sekarang kita akan siapkan dulu untuk bawang dan juga toppingnya ya. Bawang putih ini kita akan cincang halus. Dan untuk bawang merahnya ini cukup diiris-iris aja seperti ini. Untuk daun bawang ini kita iris-iris cukup besar-besar seperti ini. Ini bakal bikin nanti nasi goreng merahnya jadi lebih berwarna ya. Jadi jangan terlalu halus. Untuk toppingnya ini baksonya tinggal kita iris-iris aja. Kekiannya juga aku mau potong-potong seperti ini. Dan juga hati ayamnya ini kita potong. Cuma jangan terlalu kecil ya takutnya nanti malah hancur. Oh iya hati ayamnya ini udah direbus dulu pakai jahe dan juga garam. Oke sekarang kita akan masak. Dan ini aku menggunakan kompor W888 dari Windgas. Nah ini yang pertama kita akan masak tuh toppingnya dulu. Jadi panaskan minyak. Lalu ini telur. Aku pakai dua, bisa juga pakai tiga. Tinggal diorak harik. Begitu udah nateng kita masukin topping lainnya. Mulai dari bakso, kekian, dan juga hati ayam yang sudah direbus ya. Ini kita akan masak kembali sampai sedikit kecoklatan. Oh iya kompor W888 dari Windgas ini dilengkapi dengan tungku dan juga burner cap desain Itali ya. Tuh elegan banget. Terus juga menghasilkan api biru merata yang stabil. Trivetnya terbuat dari besi cor membuat kompor kokoh menahan beban. Dilengkapi juga dengan kaca tempered glass yang anti gores dan anti pecah serta mudah untuk dibersihkan. Terus juga terdapat api lilin yang membuat kompor berfungsi lebih maksimal. Nah ini kita perlu tumis ya sampai sedikit kecoklatan khususnya untuk hati ayamnya. Supaya lebih wangi. Dan kalau sudah ini kita mau pisahin. Nah kenapa sih dipisahin topping sama nasi gorengnya? Jadi kan nanti nasi gorengnya tuh kita akan beri saus tomat dan pewarna dan lain-lain. Nah supaya si baksonya ini jadi gak warna merah. Ini biasa kita pisah ya. Karena kalau misalnya kalian tuang juga sausnya ke dalam bakso dan lain-lain. Pasti nanti baksonya jadi warna merah. Telurnya juga jadi warna merah. Oke selanjutnya ini masih pakai wajan yang sama. Aku tambah lagi sedikit minyak. Dan kita akan tumis dulu bawang putih yang udah dicincang. Dan bawang merah irisnya sampai wangi. Ini kita tumis di api besar aja ya. Oh iya nih aku juga menggunakan regulator W118. Ini tuh mudah banget untuk dipasang. Hemat gas dan desainnya yang elegan. Membuat masak makin aman dan anti kebocoran gas. Nah ini bawangnya udah wangi. Tinggal kita masukkan aja nasi. Oh iya tips juga ya untuk masak nasi goreng di rumah. Tapi bisa spesial di restoran atau abang-abang. Ini yang pertama nasinya penting. Dia gak boleh benyek ya. Bisa pakai nasi kemarin atau gak nasi hari ini tapi yang udah dingin. Terus juga wajan yang digunakan kalau bisa ini cukup luas. Jadi area permukaan yang kena panasnya tuh lebih banyak sehingga lebih wangi. Dan masih nyambung supaya lebih wangi apinya juga pastikan pakai api besar. Nah ini dimasak aja sebentar. Terus saus-sausannya kita masukin. Ini untuk saus tomatnya. Jadi memang saus tomatnya juga pakai jantro banyak. Takutnya nanti malah jadi overpower ya rasa tomatnya. Kurang enak. Kecap ikan masuk sarang. Saus tiram juga masuk sarang. Dan ini skecap maggie atau saus rajarasa opsional ya. Kalau mau pakai juga boleh. Bumbu-bumbunya ini aku pakai garam, merica, dan juga gula. Nah kalau udah kayak gini ini kita aduk dulu ya. Supaya lihat warnanya sebelum kita masukin kecap manis dan juga pewarna merah. Untuk pewarna merahnya supaya gak belang-belang. Ini kita campur dulu sama kecap manis. Diaduk baru kita akan tuangkan sedikit demi sedikit ke nasi gorengnya ya. Supaya tahu nanti ini warnanya kalian mau segimana gitu. Tuh ini warnanya udah oke, udah pas. Tinggal kita tuangin topping yang tadi kita udah masak ya. Yang udah mateng. Dan juga daun bawang. Serta margarin ini untuk aroma. Diaduk rata dan masih ngaduknya ini pastikan pakai api besar. Tinggal kalian cicipin. Kalau yang suka ekstra gurih ini boleh juga tambah micin ya. Gak usah banyak-banyak. Oke kalau udah kayak gini nasi goreng merahnya sudah siap disajikan. Ini pastinya beda ya kalau kita ngeliat nasi goreng putih. Terus dibandingkan sama nasi goreng merah seperti ini. Nah kalau nasi goreng merah seperti ini udah pasti pada saat makan tuh kita ekspektasinya dia harus gurih. Berasa bold gitu rasanya ya. Nah buat yang belum pernah makan nasi goreng merah ya di restoran atau dimana. Jadi nasi goreng merah ini sebenarnya cita rasanya gak jauh beda sama nasi goreng biasa ya. Yang pakai kecap. Dia tuh wangi, medok gitu. Cuma memang ada sedikit rasa tomat. Cuma rasa tomatnya sendiri tuh gak boleh sampai berasa banget atau seperti kita makan saus tomat ya. Jadi cuman di belakang aja dia ada sedikit nambah wangi juga. Dan topping pelengkapnya juga ini seru ya. Ada kenyalnya dari kekian, lalu ada basur sapi, dan juga ati ayam. Nah buat kalian topping sebenarnya bisa sesuaikan aja sesuai selera. Lalu ciri khasnya lagi di beberapa restoran khususnya di restoran Makassar. Ya nasi goreng merah ini disajikan sama jeruk. Cuma buat kalian yang gak terlalu familiar sama makanan yang asem, boleh jeruknya di skip ya. Cukup pakai sambal, kalau mau pedas, kalau enggak gini aja udah enak ya. Mau pakai kerupuk juga itu pas banget. Oke kalau gitu thank you for watching. Untuk pembelian produk-produk Windgas, kalian bisa beli di online shop dan juga offline shopnya. Untuk info selengkapnya langsung aja cek website dan juga social medianya Windgas. Halo Rikuk, jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga shortnya Devina Hermon. Stay tune terus and see you in the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya.